Intro Di masjid dengan handphone Di rumah dengan handphone Dalam tandas dengan handphone Tidak dengan handphone Selesa sumbah yang handphone yang dikeluarkan Handphone waktu berdiri Handphone waktu berdodok Handphone waktu berjalan Dengar perma Allah yang berbunyi Kumpulan orang-orang beriman Yang berzikir mengingat Allah Yang berzikir menyebut nama Allah Di waktu mereka berdiri Di waktu mereka duduk Di waktu mereka berbaring Itu kumpulan yang direkamkan Dan yang disebutkan di dalam Al-Quran Kita sekarang bukan berzikir di waktu berdiri Berwasapan di waktu berdiri Berwasapan di waktu duduk Berwasapan di waktu berbaring Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang dicari itu adalah handphone Kenapa kita sampai diperbudak oleh handphone Suma hal itu ke handphone Sampai dia kacau Dan juga sampai dia mencermatkan ketenangan Hati kita di dalam masjid Allahu Akbar Allahu Akbar Mungkin baru-baru ini saya dapat cerita Daripada saudara kita Nazim Padahal itu mereka bersiarah ke tempat Pak Sumit Jadi pada waktu itu Pak Sumit minta pelajar untuk berkasih Dalam beberapa lantunan Kasidah tadi itu atau pengakuan tadi itu Kedengaran dengan belah terisak-isak Meneteskan air mata menangis Kemudian secara serta-merta mengatakan Stop diam Pelajar pun terperanjat Pohong semuanya Itu penipuan Lebih kurangnya lah macam itu dengan ucapannya Itu tidak betul Mabikalbi Tidak ada di dalam hatiku Selain Allah Hakikat yang sebenarnya Kereta disini Istri disini Rumah disini Handphone disini Kamera disini Semuanya ada di dalam hati Kacau dia Cukup aku dengan keagungan dan kebesaran Allah Dan tiada sesuatu di dalam hatiku Kecuali Allah Nah Kalau seperti itu Kawan-kawan kan terperanjat Betul-betul heran Pelik bin ajaib Kenapa Pak Sumit tadi itu marah-marah kepada mereka Marahkan mereka kenapa Tersalahkah Tersilapkah Apakah mereka melakukan kemaksiatan dan kememekaran Tidak Tapi pengakuan kata-kata tadi itu tidak betul Kamu katakan Mabikalbi Tidak ada di dalam hatiku Kecuali Allah Sedangkan hakikat yang sebenarnya Beserabok Macam-macam benda Yang bertapak di dalam hati kita Dengar semuanya Masya Allah Padahal Hari pertama Anak daripada Koprat Anak daripada Menteri Anak daripada Artis Anak daripada Pelakon Anak daripada Kiai Anak daripada Dogoro Anak daripada Pramugari Pramugara siapa saja Ternyata tidak ada perbedaan Antara satu dengan yang lain Begitu dengan Bayi tadi itu lahir Di telinga kanannya Kita lantunkan apa saja Takbir Di telinga kirinya Kita lantunkan Matikan komat Perhatikan Matikan handphone Supaya tidak kacau kita Saya kankan dengan handphone Pada malam hari ini Sebab handphone ini sampai Menjadi Tuhan Yang disembah Selain Allah Menteri Rabbir Tawab Warham Wa puata jawas Pakai ikram Macam ini Ada Pakai tali Bang Oh Ini jemaah Hati ini Jemaah Humrah Kayak nih Ikramnya Macam itu Masya Allah Supaya tahu Handphone itu Terlalu besar Terlalu mengganggu Terlalu merosak kita laknat handphone nanti pada hari kiamat kenapa kita laknat sebab dia kacau pada kita waktu ini pake orang saya 3 pusingan yang pertama ini namanya lari kecil atau lari anak bahasa kita lari kanak kita lari kecil, lari bapak lari bapak yang laju jadi pada masa lari tadi pada masa lari tadi beriturah bighfir, warham, watajawas ammah ta'lam puasan lah ramai yang macam tu saya whatsapp whatsapp bukan whatsapp saya selfie waktu saya selfie waktu tawaf selfie waktu berdoa salamalaikadar rasulullah salamalaikadar habiballah salamalaikadar abdallah rasulullah salamalaikadar khairal ambihai wal mursalin ushidu gabi anak kakak balang terrisalah wadaital amanah anasadal humah itu mengolok-ngolok kalau dengan bahasa orang kita sini kalau sana sebut kurang asam kurang garam bahasa kita sini haram jedah di depan rasulullah nih awak tak ada rasa segankah tak ada rasa malukah tak ada hati kah tak ada perasaankah seketika kita dengan suasana dan detik-detik bermunajar kita di hadapan Allah yang pada tudungan kita kita melantunkan salawan ucapan salawan dan salam kepada baginda rasulullah salallahu alaihi salam kita masukkan handphone kita ke dalam kubah baginda nabi jadi paling askar tak ada jadi kita selfie supaya ada background kubah baginda pada saat ketika kita di masjid kalau baginda di hadapan kita jangankan dengan seumpama baginda atasan kita pun kita tak tergamak melakukan benda-benda negatif seperti itu jadi ini suatu nekmat suatu anugerah suatu pemberian daripada Allah yang luar biasa teknologi canggih yang besar mampatnya tapi jangan sampai merusak ibadahmu jangan sampai merusak sumpahyangmu jangan sampai merusak zikir dan komunikasimu dengan Allah jangan sampai kita jadikan handphone itu lebih besar daripada kedudukannya lebih besar daripada nilainya kalau sampai mengganggu kestabilan dan ketenangan kita berubudyah berzikir mengingat Allah nah macam itulah kita pada waktu kita di masjid saat ketika dengan kita kita melangkakan kaki kanan kita pada waktu kita masuk masjid kita melangkakan kaki kanan lepas kaki kanan sumbiyak tehatul masjid kiblat kesana Allahu Akbar selesai dua rakah sumbiyak terus dengan kita kita di etikab Allah berperman wala zikrullahi akbar dan mengingat Allah menyebut nama Allah itu lebih agung dan juga lebih besar masya Allah Allahu Akbar waktu di masjid Allahu Akbar ruku Allahu Akbar sujud dalam beberapa kali takbir yang kita lantunkan kenapa tidak dengan tasbih kenapa tidak dengan hasbih kenapa tidak dengan salawat supaya semua yang agung dan yang besar itu menjadi lenyap jangan sampai dengan perhiasannya pakaiannya handphonenya peralatan komunikasinya sehingga besar di dalam hati seseorang yang agung itu adalah Allah yang nampak di depan mata kepala kita dan juga depan mata pandangan nadi saat ketika dengan kita kita sedang duduk di rumah Allah janda wa'ala bukan handphonenya bukan kameranya bukan majalahnya bukan akhbarnya bukan harakahnya hijau tidak biru tidak JSB pun juga tidak yang agung itu adalah Allahu Akbar Allah yang maha agung Allah yang maha besar jadi betul tak kira-kira pengakuan kita tadi itu dengan semuanya jangan sampai keadaan kita yang mendustakan pada waktu kita selepas salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi imam di belakang imam di depan di muka ini imam di situ betul ganggu tak sama seperti ini tapi kalau saya bagi kecap sini jubah saya kotok tak apalah cukup dengan setakat dengan air saja macam itu kotornya sumbah yang kita kita tanah kalau sampai baju kita kotor ini yang putih jubah yang lawa dan cantik atau juga dengan tudung dengan kerodongnya terkena sambal kita tak nak datang kemari dengan pakaian yang ternodai seperti itu macam itulah juga dengan noda yang menimpah kepada zikir kita ibadah kita sumbah yang kita tambah parah lagi yang pada waktu di rumah Allah kalau abang saja datang ke rumah saya terus main handphone saya tidak akan berikan tumpuan kepada abang mungkin pada setuk ketika saya tak nak jemput lagi abang datang ke rumah saya kenapa abang tidak sopan sebagai tetamu di rumah saya abang duduk sumbarangan duduk menyendar tengok sana tengok sini main handphone ya nanti-nanti lah di di ma'ahat ibn Sina Ustaz Nazim Ustaz Nazim di kulim ya nanti sama-sama Ustaz insya Allah saya ya ima akan saya tinggalkan abang abang akan balik sendiri tanpa izin ya ima kalau saya geram saya akan usir abang daripada rumah dia tak layan kita gara-gara kena handphone yang bagikan kesehatan siapa yang bagikan rahmat siapa yang bagikan anugerah siapa yang berikan ketenangan siapa Allah kesehatannya daripada Allah anugerahnya daripada Allah keampunannya daripada Allah tapi kenapa kamu berpaling daripada Allah hanya gara-gara kena dengan sumpah handphone akan kita kutuk handphone nanti di dalam kupur sebab karena dia merusak komunikasi hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala balik opis balik rumah tengah jalan dalam kereta gunakan saja kalau nak makan sekalipun makan saja tidak mengapa tapi jangan pada waktu kita lagi sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala kenapa supaya jangan ada yang lebih agung jangan ada yang lebih besar jangan ada yang lebih istimewa selain daripada Allah Jalla wa'ala Allahu Akbar kita lantunkan takbir artinya Allah yang maha besar maka dengan lantunan takbir dan itu akan menjadi kecil segala-galanya dalam hidup kereta Alfar kita letak di luar Mercedes kita letak di luar Jaguar kita letak di luar Lamborghini kita letakkan di luar Pirari kita letakkan di luar semuanya kita tinggal di luar kita masuk rumah Allah hanya dengan membawa sebatangkara kenapa handphone dibawa masuk pemain bola sepak tidak pernah bawa handphone ke padang coba saja kalau dengan kipar ini permainan Masya Allah 622 atau juga 532 pernah ada kita kena bola jauh di tengah ditendang sama kipar maka dengan kipar kena bola masih di tengah kipar tengok masya 777 ripadu misi 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 sudah jadi akan kena kutuk akan disumpahi kata penonton haram jedah betul terima kasih Terima kasih.